Si mau jadi apa tuh gimana ceritanya? Bisa tiba-tiba lo jadi sutradara tuh gimana ceritanya? Itu gue lagi nge-gym. Lagi ganti baju. Udah ganti baju, dateng mas-mas. Ini kayak prolog menuju sebuah cerita yang berbeda ya. Zaman SD kebawah lah. Promo film tuh gue selalu inget. Pake mobil? Iya, pake mobil. Saksikan nanti sore ada film ini. Disebar tuh selebaran. Nanti kita ngejar-ngejar. Wah ini ada film gue inget banget. Bisa gini sih jangan nonton acara episode Inframe kali ini. Ini episode Inframe kali ini untuk usia 35 tahun ke atas ya. Oke teman-teman selamat datang kembali di Inframe. Sebuah bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Dan hari ini kita sudah kedatangan si lidah beracun. Soleh-soleh. Oh! Lu tuh kan musik banget ya Le. Tapi nonton film seneng Le. Oh ya justru gue dari kecil tuh penikmat film. Serius? Iya. Dimana mediumnya apa? Menonton bioskop. Selain film ya. Selain film di TV ya. Selain serial-serial di TV itu gue tuh ampe... Bioskop? Ya bioskop. Film pertama yang pernah lu tonton inget ya Le. Gue gak yakin yang mana yang lebih dulu ya. Tapi momen-momen kecil gue itu gue selalu inget nonton film Arya Anggara. Oh no. Di bioskop di Citerb. Sama ini. Petualangan Nyiblorong. Itu gue nonton sama keluarga. Sekeluarga. Gue nonton Arya Anggara. Ketakutan kan. Wah anaknya disiksa. Itu gue bilang. Ya kok bokap gue ngecak lantang. Arya Anggara tuh dark banget kan? Iya. Yang gue inget banget sampe sekarang. Gue inget ada kan di bawah meja itu si Arya Anggaranya takut kan. Yang dia ngumpet di bawah meja mau disiksa gitu. Itu gue inget banget tuh nonton di bioskop di Citerb. Gue lupa nama bioskopnya apa. Umur lu berapa waktu itu? Ya SD paling lah. Itu pasti SD. Karena kan itu... Orang tua jaman dulu tuh ngajak anak kecil nonton film tuh kagak mikir ya. Filmnya tuh kontennya apa gitu. Zaman sekarang aja sama apalagi zaman dulu. Iya sih. Zaman sekarang aja yang sudah lebih teredukasi dan ada rating-rating. Nggak peduli apalagi orang tua zaman dulu. Betul. Terus gue nonton film Nyiblorong. Apa? Yang Nyiblorong jadi uler. Terus ada adegan seksnya kan. Oh iya? Ada adegan seks. Seberapa eksplisjang? Kelihatan. Ya buat anak kecil itu adegan ranjang, telanjang. Gue lupa apakah telanjang kelihatan. Pokoknya buat gue telanjang. Terus bokap gue santai aja kayaknya. Udah so cool. Udah salting. Gue nggak ngeliat kan? Kan gelap kan? Kan nggak tahu gelap. Pokoknya itu gue momen-momen keluarga. Gue tuh film bioskop yang gue inget tuh dua itu ya. Yang momen diajak sama bokap nonton bioskop tuh itu. Apa? Sama ya sahur sepuh. Gue lupa diantara yang mana tuh? Mana yang lebih dulu? Saur sepuh? Ari Anggara? Apa? Nyi Blorong? Itu kita harus lihat secara tahun produksi mana yang lebih dulu? Nggak ada film Hollywood ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Sama keluarga ya? Ya. Dulu tuh apa? Zaman dulu gue inget banget. Apa? Di benak gue tuh film tuh zaman dulu di kabupaten. Kan gue tinggal di Narogong waktu dari umur 1 sampai kelas 1 SD. Dari umur 1 tahun sampai kelas 1 SD gue tinggal di daerah namanya Narogong. Di Bogor. Kabupaten bukan kotanya ya. Kita nggak pernah nyebut kita Bogor. Karena kabupaten nggak berhak menyebut Bogor. Hanya orang-orang di kota Madya yang bisa bilang gue anak Bogor. Kalau kabupaten Bogor tuh ya gue nyebutnya Narogong gitu. Kecamatan Cilengsi. Dulu tuh zaman kecil, zaman SD kebawah lah. Promo film tuh gue selalu inget. Pake mobil? Iya pake mobil. Saksikan nanti sore ada film ini. Disebar tuh selebaran. Nanti kita ngejar-ngejar. Wah ini ada film. Yang gue inget tuh ada Komando. Dikasih reviewnya tuh sama dia. Komandonya si Arnold Schwarzenegger. Sinopsis apa nanti di bioskop ini tayang film apa aja gitu tuh. Wah seneng banget. Tapi kalau film Hollywood sama bokap gue nggak inget. Kayaknya banyak film lokal. Film Hollywood tuh gue ingetnya nonton Batman kalau nggak salah. Batman nya George Clooney. Diajak sama sepupu gue yang udah gede. Pas lagi main ke rumah gue. Eh Batman nya Michael Keaton ya? Iya Michael Keaton. Itu diajak ke bioskop. Namanya bioskop Atom tuh kalau nggak salah. Yang waktu itu pernah mau didatengin Joko Anwar. Ternyata udah nggak layak dipake nonton. Tapi ya itu. Sinema tuh justru menurut gue salah satu hal yang menghiasi masa kecil gue selain lagu di radio ya. Salah satu tontonan gue ketika kecil tuh apresiasi film Indonesia. Aku cinta ada cinta buatan Indonesia. Oh peningnya lama banget kapan mulainya. Kenapa? Kenapa tirainya harus dibuka sepelan itu ya? Kapan mulainya? Manalah lagunya temponya lambat. Tirainya lebih lambat. Salah satu momen di acara itu yang selalu gue inget. Ketika dia ada behind the scene sahur sepuh. Nunjukin elangnya si Brahma Kumbara. Wah dibangga-bangga kan teknologi. Sinema kita sudah canggih. Sekarang elangnya dibikin. Elang beneran. Elang raksasa dibikin dinaikin sama Brahma Kumbara. Cuma bisa gini-gini aja. Gitu aja terkesima ya. Oh anjir keren banget. Kan gue nonton. Kan gue pendengar sahur sepuh ya. Begitu di filmkan dan nonton. Oh anjir elangnya ada. Gue keren sekali gue. Jadi ya itu. Kalau bioskop itu. Tapi tumbuh menjadi orang yang kayak secara rutin maksudnya. Senang. Ternang ke bioskop atau terhalang faktor ekonomi atau gimana? Terhalang faktor ekonomi kayaknya. Ketika remaja gitu. SMP gue gak inget nonton bioskop. Tapi gue tuh penggemar film seri. Apa misalnya yang lu inget? Wah gue sama Dark Justice. Waduh Dark Justice. Renegade. Terus ada dulu film. Sebelum itu dong Airwolf. Airwolf. Night Rider. Terus gue tuh film Airwolf. Si Jean-Michel Vincent. Dia kan bisa gini nih. Alisnya. Gue waktu kecil. Anjir nih orang. Kok alisnya bisa ngangkat. Gini. Iya kan dia selalu gitu kan. Lu gak bisa. Gue latihan. Ampe gue bisa. Sekarang gak bisa. Kanan kiri kanan kiri set set. Gue yang SD pas nonton. Gue gak bisa. Kiri gue gak bisa. Gue sebelah doang. Gue gak bisa. Itu gue latihan. Gara-gara nonton. Si Jean-Michel Vincent gitu. Anjir kok orangnya. Alisnya misalnya gitu. Gue latihan. Ini kayaknya Genzi. Jangan nonton acara episode in frame kali ini. Ini episode in frame kali ini. Untuk usia 35 tahun ke atas ya. Yang udah milenial-milenial ujung lah ini lah. Milenial bawah dan Genzi. Mending jangan nonton. Lu gak bakal ngerti referensinya. Itu kan Airwolf. Terus ada Voyager. Voyager. Yang tentang time traveler yang hilang. Buku petunjuknya akhirnya si. Itu bukan si Quantum Leap beda lagi. Bukan. Kalau si Voyager ini. Jadi ada seorang time traveler. Di antara sekian banyak time traveler. Dia bertugas membenahi sejarah yang salah. Dia datang ke satu tempat. Ke satu era. Nanti dia benerin. Oh yang salah dari era ini apa nih? Harusnya begini nah. Si tokoh utama ini hilang. Bukunya. Kayak semacam ensiklopedianya. Tapi dia ngajak satu anak ini. Yang enggak. Gue lupa gimana ceritanya. Si anak ini jadi kebawa-bawa sama si orang ini. Dia ini pengetahuan umumnya bagus banget. Jadi pas dia datang kesini. Oh enggak ini harusnya begini-gini. Wah gila keren banget premisnya. Ya Voyager. Jadi dia tuh pakai kayak semacam jam. Atau kompas gitu. Terk. Nanti dia lihat. Wah masih merah. Ada yang salah nih. Dengan sejarah di era yang kita datangin ini. Nanti dia datang. Premisnya bagus banget ya. Terus dia keliling-keliling. Terus misalnya ada ketemu tokoh apa. Kok ini begini. Harusnya enggak begini. Nanti si anak ini cerita. Enggak harusnya gini-gini. Kalau Quantum Leap kan. Si ini kan. Yang apa. Dia enggak bisa pulang ke rumahnya. Terus selalu terjebak kan. Makanya selalu openingnya tuh. Gua selalu inget. Dan berharap someday. One of the. Apa. To Leap Home. Iya. Ternyata gak pernah tuh. To Leap Home nya tuh. Itu kan belakangan kan. Dulu tuh. Selain Voyager. Growing Pains. Oh growing. Sitcom berarti lu udah suka sitcom lah. Growing Pains terus sih. Itu kan. Apa. Yang keluarga itu. Oh ini. Brady Bunch. Brady Bunch. Brady Bunch. Apa. There's a story. A man named Brady. Na 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 na. Ini episode apa sih. Nostalgia orang tua. Liriknya, misannya opening narasi opening nih. Apa. Tapi dia mengumumkan kesalahan yang terakhir. Menyesuaikan antara perempuan yang lain. Perempuan yang terlalu buruk. Perempuan yang mencoba membunuhnya. Tapi mencoba perempuan yang membunuhnya. Sekarang dia menjelaskan tempat yang buruk. An outlaw yang menjelaskan outlaw. Bounty hunter. Renegade. Gua sampai gelar kasur di depan TV. Gara-gara gua menantikan. Akhirnya TV 24 jam nonton terus. MacGyver dulu ya. Iya MacGyver. Gua tuh sampai pengen punya pisau lipat tuh. Gara-gara MacGyver. Pokam gua juga jadi punya pisau itu. Swiss Army Knife itu. Gua yang selalu gua inget dari salah satu era serial itu. Nonton Dark Justice. Sama bokap. Satu episode yang paling berkesan buat gua sekarang. Ada episode ketika si Hakimnya itu. Apa. Berkenalan dengan cewek lah. Intinya ada adegan. Hot. Kalau nggak salah si ceweknya itu dokter atau apa. Mandi mereka. Bandi bareng. Di shower. Shotnya tuh dari bawah. Nyebutin nama-nama ilmiahnya. Misalnya betis apa. Paha apa. Maka naik. Itu kan gua nonton. Beruang sama bokap terus. Kan wah seru tapi anjir ada bokap. Bokap gua juga diem aja. Aduh seru tapi anjir ada anak. Iya. Kenapa mesti ada adegan ini. Terus tapi kan. Aduh kalau nonton sendiri kan seru bisa menikmati. Kan zaman dulu belum disensor kan. RCTI. French kiss nggak disensor. Adegan ranjang nggak disensor. Alakadarnya aja. Seperti yang seharusnya ditayangkan gitu. Jadi kan. Banyak momen canggung tuh. Ketika misalnya ada French kiss. Ada bokap sebelah. Aduh ada ci. Hmm. Itu akhirnya kelihatan apa tuh. Yang di Dark Justice. Pokoknya dia sampai ke. Kayak nunjukin. Ini sebelah. Berarti pantat kelihatan dong. Iya sampai hampir ke pantat. Jadi lumayan menunjukkan. Lanjir. Jadi memang si adegan itu. Secara visual kita. Terbayangkan bahwa mereka itu. Telanjang dan mandi bareng. Walaupun nggak vulgar misalnya. Nggak kelihatan. Teteh atau apa. Tapi cukup. Kalau zaman sekarang itu pasti. Orang heboh lagi. Geger. Iya. Itu gue nonton sama bokap. Iya. Ketika lu kuliah. Ke bioskop malah? Ke bioskop sesekali. Kalau ada temen ngajak. Nggak sering juga. Duit jajan gue 5.000 sehari. Bensin 1.000 se liter. Jadi. Bukan prioritas. Lagi-lagi faktor ekonomi ya. Iya. Gue tuh inget dulu nonton. Di kuliah petualangan Serina. Itu pun diteraktir temen. Sedih juga ya. Nggak sih nggak sedih. Bahagia-bahagia aja. Bahagia-bahagia aja. Nggak maksudnya. Kalau nggak diteraktir nggak nonton gitu. Maksud gue sedih. VCD bajakan. Itu nontonnya nonton VCD? Nggak kalau. Yang ditraktir maksudnya. Oh. Maksudnya kalau nggak kebioskop. Dulu. Nontonnya VCD bajakan. Yang. Dari. Dari Handicam nontonnya. Miring namanya. Ya. Ya. VCD itu temen-temen kayak DVD. Tapi kapasitas CD-nya dikit. Jadi satu film itu dua CD. Ya. Dulu nonton film Hollywood dari VCD bajakan. Iya. Tapi nggak pernah mimpi lah. Suatu saat pengen jadi filmmaker gitu. Pernah nggak ya. Gue lupa. Apa yang membuat lo interested. Ketika. Pertama kali lo. Mulai. Kan kalau. Kalau yang lain tuh kan. Anak-anak misalnya mulai dari direct. Series dulu gitu kan. Iya. Lo tiba-tiba kan bikin mau jadi apa tuh. Gue tuh sebetulnya waktu SMA. Pernah bikin video clip-video clip-an. Waktu lagi pada nongkrong. SMA sama temen-temen gue ada punya handycam. Iya. Terus gue bilang. Eh. Ayo-ayo kita bikin video clip yuk. Sini taruh disitu kameranya. Nanti kita. Gua. Mana kasih tape. Gua puter tape-nya. Nanti lu adegannya gini-gininya. Kita seakan. Oh udah ngedirect video clip. Pernah sosok bikin video clip. Karena ada temen punya handycam. Jadi memang. Mungkin secara tidak sadar. Dari dulu udah senang. Cuma gua nggak yakin itu jadi profesi kali ya. Karena nggak tahu berbakat apa nggak. Si mau jadi apa tuh gimana ceritanya? Bisa tiba-tiba lu jadi sutradara tuh gimana ceritanya? Itu gua lagi nge-gym. Lagi ganti baju. Udah ganti baju. Dateng mas-mas. Ini kayak prolog menuju sebuah cerita yang berbeda ya. Kayak lebih ke prolog ke Dark Justice yang tadi. Bener. Gua lagi abis nge-gym. Lagi pakai sepatu. Dateng lah mas-mas. Mas Soleh ya? Iya. Saya Gangsar Sukrisno. Terus saya dari ini. Apa saya. Apa Mizan. Terus dia bilang. Saya dari kemarin-kemarin udah lama nyariin kamu nomor teleponnya. Nggak apa. Saya pengen mengontak kamu. Eh malah ketemunya di sini. Nggak sengaja. Saya sama temen apa. Rekan kerja saya Pak Putut. Ini apa. Menurut dia kan. Saya dan Pak Putut berpendapat. Bahwa ini salah satu dari sekian banyak stand up comedian yang layak diberi kesempatan itu kamu. Karena gua. Kayaknya mereka terkesan. Karena gua pernah. Kan gua dua kali ngeliput Laskar Pelangi ya. Laskar Pelangi sama sang pemimpi. Itu gua meliput. Shooting. Pas di Rolling Stone. Gua diberangkatin sama Mizan atau Miles gitu. Pokoknya gua. Laskar Pelangi dan sang pemimpi. Tapi gua. Pergi. Liputan. Waktu mereka shooting. Jadi itu dua tulisan panjang di Rolling Stone. Dan si Mizan itu suka dengan tulisan gua. Terus mereka bilang. Ini kayaknya. Kami berpikir nih. Di antara sekian banyak stand up comedian yang layak diberi kesempatan. Kamu juga nih. Karena tulisan kamu bagus. Kayaknya kamu punya potensi gini-gini. Terus. Jadi kamu mau nggak bikin film. Kita. Apa. Tadi ngajakin kamu bikin film. Gua bilang. Oh. Ya udah lah tuh. Boleh tapi ceritanya. Ini ya. Tentang saya kuliah. Soalnya. Saya kalau bikin cerita yang nggak saya alami. Nggak bisa. Yaudah bikin aja. Sinopsisnya dulu. Yaudah kayak gini. Kenapa lu bisa langsung. Pokoknya cerita pas saya kuliah ya. Kenapa nggak ketika lu bocah gitu. Karena biar gua bisa mainin. Ya nggak salah sih. Bener sih. Bener sih. Ya kan dia minta gua main. Dan mendirect. Jadi. Ya udah lah gue. Terus yang kebanyakan gue. Terus yang kebanyakan gue. Saya suka tulisan anda. Mau nggak nulis script. Gitu. Baru. Nyambung. Gitu. Ya pokoknya. Intinya dia minta gua nulis script. Dan main film. Terus ngedirect. Ya kalau ngedirect kan beda gitu. Intinya dia pengen. Ya standar kayak lu lah. Paket-paket. Mungkin dipikiran. Dipikiran standar komedian pada berbakat semua ya. Gara-gara lu dan Radit. Hmm sepertinya semua bisa nih. Dengan paket lebih murah. Gua bisa dapet 3 profesi sekaligus. Tiga profesi dalam satu harga. Satu harga dapet 3 profesi. Lumayan. Pasti mereka berpikir. Kayaknya bisa nih. Dikasih kesempatan. Oke. Terus lu bikin sinopsis. Ya. Ya. Waktu itu judulnya awalnya apa. Macan Kampus ya. Macan Kampus. Macan Kampus. Terus sinopsisnya. Dikasilah sinopsis ke si Mas Kris sama Pak Putut dari Bizan. Terus mereka email Pak Parwes. Hmm. Pak saya mau ngajakin si Soleh bikin film. Ini sinopsisnya. Tolong kasih pendapat dong. Oke. Awalnya minta pendapat. Pak Parwes sama bilang. Saya minta si Soleh nulis dari 2012. Gak pernah mau. Nah ini kok malah nyampainya ke kalian. Gitu. Kurang lebih. Pak Parwes bilang gitu. Lah gue minta dia dari 2012. Kok tiba-tiba gue dapet sinopsis dari lu. Gitu kan. Jadi kasarnya. Ya iya. Udah. Pak Parwes langsung mengiakan. Karena kata Mas Kris gitu. Komentar pertama Pak Parwes gitu. Tunggu. Pak Parwes minta lu nulis dari 2012. Itu nulis apa ya? Kabayan. Kabayan. Jadi dia. Pengen gue menulis dan memainkan Kabayan. Gara-gara lihat gue dicin bro. Terus dia berpikir. Gue bisa jadi Kabayan. Nih. Gue bisa jadi Kabayan. Dan dia minta gue nulis. Kenapa lu gak mau? Gue menurut gue tidak menarik lagi. Isu Kabayan buat era milenial gini ya. Gue tidak menurut. Dan gue tidak mengalami. Maksudnya. Itu tidak dekat dengan kehidupan. Jadi gue tuh. Karena basic gue jurnalis. Mungkin gue tuh terbiasa menuliskan yang gue lihat. Dan gue alami. Kalau gue disuruh menghayal. Iya. Gue gak bisa. Kalau gue disuruh meng-create. Itu kan kayak berbohong ya. Gue dari dulu gak bisa berbohong. Iya. Iya. Dan gue terbiasa melihat sesuatu. Terus gue sampaikan dalam bentuk tulisan. Jadi gue biasa mereport. Gue biasa reportase. Iya. Iya. Jadi membuat hal yang dari tidak ada jadi ada tuh. Bukan salah satu. Oke. Kelebihan gue. Makanya gue stand up pun kan. Kebanyakan gue. Materi dari yang gue lihat di depan. Bukan dari yang gue pikirkan apa. Oke. Itu alesannya kenapa permintaan menulis Kabayan dari 2012 tidak pernah di respon. Iya. Selalu sih. Awal Cintra itu dia bilang. Leh. Saya mau. Intinya gitu lah. Ayo lah tulis. Kabayan lagi. 2012. Apakah orang masih ada yang. Peduli sama Kabayan. Orang Sunda pun kan sudah tidak relate dengan Kabayan. Secara kultur pun. Tokoh Kabayan di Sunda-Sunda masa kini udah gak relate menurut gue ya. Orang udah lupa. Atau maksudnya kan. Udah. Ya Kabayan siapa gitu. Jadi gue. Aduh gimana. Kan. Plus beban berat Kabayan. Iya. Ama. Figur yang ikonik kalau lu salah treatment. Iya. Kan terakhir Jemmy gagal menurut gue kan. Iya. Jemmy jadi Kabayan menurut gue gagal. Dan gue rasa Papa Wes juga karena. Enggak. Enggak terlalu puas dengan hasil Jemmy di Kabayan. Dia berharap nih. Ini ada Sunda asli nih. Bisa nih kayaknya nih. Si Soleh nih. Tapi gue kan. Itu bebannya berat dong. Kabayan kan tokoh legendaris. Terus. Menurut gue yang berhasil memerangkan Kabayan itu cuma dua orang kan. Kang Ibing sama Didi Petet. Kang Ibing sama Didi Petet. Bang Aung dulu pernah jadi Kabayan sih. Enggak ya. Enggak ya. Kang Ibing. Orang Sunda yang tahu Kabayan itu personifikasinya tuh yang berhasil itu Kang Ibing. Yang kebayang di benang itu Kang Ibing. Makanya dulu ketika Didi Petet muncul kan skeptis. Gue juga sebagai salah satu orang Sunda. Aku Didi Petet. Di Petet kan gemuk, keriting. Kayak bukan Kabayan. Tapi ternyata di film berhasil secara cerita dia. Jadi. Berat. Gue takut. Takut. Tapi ketika ceritanya dikasih kesempatan buat ngulik apa yang lo mau. Lo berani. Ya. Terus kayaknya gue kan udah. Itu kan 2017. Gue 2012. Udah lumayan lah gue. Apa. Apa. Terlibat di produksi. Sebagai aktor. Ya. Jadi minimal gue udah ada modal sedikit lah. Jadi gak blank-blank amat. 2012 gue suruh nulis. Kan. Berat ya. Gue gak ngerti dunianya. Iya. Terus akhirnya nulis. Jadi akhirnya Mizan join sama Star Vision. Kan awalnya cuma dimintai pendapat. Kok jadi ikutan produksinya? Iya. Papa Arwes bilang. Udah lah saya ikutan aja di sini ya. Oke. Ya gara-gara itu. Saya minta dari 2012. Kok malah nyampainya ke kalian? Iya. Dia feeling sama lo gitu. Lo ngedirect pertama. Waktu itu ada Monty Tiwa ya? Iya. Gimana berbagi perannya tuh? Gue. Kan gak ngerti teknis. Hmm. Jadi gue bilang sama Monty. Mon. Gue cuma tau yang pengen gue sampaikan. Hmm. Teknisnya coba lo yang membahasakan misalnya. Maksudnya kan gue ngerti. Ini kan karena ini cerita tentang gue. Jadi kan gue tau. Iya. Karakter si ini gini, gini, gini. Iya. Apa yang pengen gue sampaikan gini, gini, gini. Nah si Monty yang ininya. Membahasakannya. Oh oke kalau mau lo gitu. Berarti nanti treatmentnya begini. Kayak gitu. Waktu itu kayak gitu. Berarti pergerakan kamera. Ya. Itu lebih dari Monty. Kayak directingnya gimana. Itu Monty. Tapi kan gue bilang ke Monty. Mon ini film ini gini, gini, gini. Jadi gue ngasih tau. Apa yang mau gue sampaikan disini tuh. Seperti apa. Gayanya gimana. Nah Monty yang membahasakannya secara teknis. Enjoy gak ketika jalan pengerjaannya? Iya iyalah. Enjoy? Iya. Makanya mau lagi Reuni Zed. Iya Reuni Zed itu buru-buru. Itu menurut gue salah satu proyek yang menurut gue terburu-buru. Karena gue pun pas diminta. Gue lagi mau jadi apa sih Pak Sunil? Ayo laleh. Ayo laleh. Pak ini gue belum selesai. Udah ditagi-tagi kan. Kenapa sih lo bisa mengiakan project Reuni Zed? Nggak enak. Pak Sunilnya WhatsApp mulu. Loh. Dia nanya-nanya mulu gue bilang. Nerima jawab film karena passion bukan. Karena honor bukan. Karena nggak enak. Lu harus coba menghadapi Pak Sunil. Nanya-nanya terus waktu itu. Pak Sunil baik banget. Baik. Saking baiknya jadi nggak enak loh. Dua orang produser yang menurut gue baik banget. Dan kadang-kadang kita jadi nggak enak tuh. Pak Sunil sama Paparu. Saking baiknya mereka berdua kita sungkan buat nolak. Itu mereka jadikan senjata buat dia. Kan dua-duanya terkenal. Ya pintar menego harga. Yang satu kan yu bantu. Jadi gue lagi bikin. Lagi persiapan mau jadi apa. Pak Sunil ngajak meeting. Ya udah lah Pak. Gue bilang. Gue mau shooting nih. Udah meeting. Ketemu aja dulu. Maksa-maksa. Ya udah ketemu. Gue ajak si Aga Ogi. Temen gue. Yang nulis script. Bareng mau jadi apa. Lu kan ada sinopsis banyak. Ya udah lu yang presentasi aja lah. Gue tuh cuma membawa mereka. Si Aga Ogi. Pak nih. Ada temen saya Aga Ogi. Mereka punya. Aga Ogi itu adalah. Sebutin nama lengkapnya dong. Aga Syah Karim dan Khalid Kasogi. Aga Syah Karim ini temen baik gue dari kampus. Kami berteman dari 97. Memang dia penulis skenario. Yang sudah established sebelum gue. Nah pas gue diajak meeting. Gue akhirnya. Lu punya sinopsis nggak? Ada beberapa nih. Ya udah yuk ikut meeting sama gue. Gue kenalin lah Aga Ogi ke Pak Sunil. Pak nih. Ada temen saya. Silahkan. Mereka presentasi. Bapak suka yang mana. Nah. Presentasi berapa ide mereka? 5. 5. 5 sinopsis. Pak Sunil milih. Saya suka yang ini ya. Yang zombie. Ya udah lah Pak. Jadi Real DZ itu film komedi horror tentang zombie-zombian temen-temen. Bisa gue tonton di. Ada di Netflix. Di Netflix ada? Ada. Oh ada di Netflix. Disney ada. Disney plus yang jauh. Netflix udah ada belum? Pokoknya Disney plus ada. Jadi salahnya Pak Sunil nih Pak. Punten ya Pak. Salah Bapak. Bapak lihat dulu mau jadi apa. Laku apa enggak. Baru. Oh dia maksa loh. Baru. Baru. Pikir-pikir lagi. Soleh kira-kira bisa enggak nih diajak nih. Ini mau jadi apanya aja belum beres. Bapak udah buru-buru. Makanya gue juga heret. Oh di si Bapak percaya banget sama gue. Gue bilang. Pak ini gue tuh lagi syuting. Lagi syuting pun belum. Lagi prep. Masih prep. Terus gue bilang. Pak sabar dulu Pak. Jangan dulu syuting. Dia maksa buru-buru. Ayolah dia syuting. Dia yang nyuruh gue buru-buru syuting. Gue PPM Reunized sambil promo mau jadi apa. Jadi beres. Beres. Jadi gue beres promo mau jadi apa. Gue PPM. Itu kan bener-bener terpecah. Itu disitu gue sadar. Tidak baik mengerjakan sesuatu dalam waktu bersamaan. Hasilnya tidak akan maksimal gitu. PPM itu preproduction meeting temen-temen ya. Kita selama proses preproduksi ada PPM, PPM, PPM ngomongin. Soal segala macem yang berhubungan sama persiapan. Iya. Dan dari Reunized gue banyak belajar. Maksudnya nggak bagus kita mengerjakan sesuatu dalam waktu bersamaan. Apalagi sebesar sekelas film ya. Waktu itu cuma gara-gara Monty. Bisa, bisa. Ya udahlah. Monty mengiakan. Kedua. Pak Sunil naging-naging terus. Orangnya kan baik gue bilang. Gue ada bilang. Pak saya pengen selesai dulu syuting. Apa promo? Enggak lah bisa lah kamu. Padahal syutingnya harusnya jangan secepat itu ya. Maksudnya nilai aja dikit. Dia tuh bisa lah ya bisa. Kamu kan promo cuma sebentar nanti. Ini kan selesai promo langsung syuting. Ini PPM Reunized. Itu dari dia timeline tuh yang memburu-buru Reunized tuh pas sunil. Gue tuh. Gue ada bilang. Pak aduh saya nggak bisa. Ya nggak bisa. Terus dia bilang. Ya saya percayalah nggak bisa. Pokoknya intinya dia tuh. Bapak percaya pada orang yang salah. Akhirnya kan untung. Monty. Jadi gue promo Monty jalan sama tim. Terus gue bilang. Mon. Gue ngasih tau kasih Monty. Mon. Gue referensinya ini kayak si. Apa. Zombinya ini yang. Apa sih. Ah si. World War Z itu. Bukan. 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 World War Z. Yang komedi zombie itu loh. Oh. Sean of the Dead. Ya. Sean of the Dead. Ya itu. Disitu. Udah gitu. Apa. Mereunisat. Mepet. Terus. Dan gue baru sadar. Ternyata. Apa. Make up zombie itu lama. Jadi gue berantakan. Tidakkah itu sesuatu yang harusnya anda pikirkan. Sejak awal sekali. Bahwa. Kan gue nanya sama. Zombie butuh make up. Enggak. Kan gue nanya sama timnya. Eh ini gimana. Gue kan gak ngerti. Setiap adegan banyak zombie nya. Ada zombie. 50 zombie. Rata-rata. Satu zombie bisa di make up. 2 jam. Udah gitu. Gue syuting di sekolah. Ya. Yang harus nyunggu sekolah pulang dulu. Mengorbankan stripping itu pasti. Duit kehilangan banyak. Ya honor film. Gak segede honor TV. Ini buat yang warga yang pengen tau ya.